Intro Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Wilayah Papua Barat Sesalkan upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah Hanya sekitar 2,1% Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Wilayah Papua Barat Sesalkan upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah Hanya sekitar 2,1% Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Meminta pemerintah bisa melakukan evaluasi kembali Penetapan upah minimum provinsi Papua Barat Yang kenaikannya hanya Rp65.000 saja Dari Rp3.134.600.000 naik menjadi Rp3.200.000 Serikat Buru Sejahtera Indonesia Perwakilan Papua Barat juga kecewa Dengan pengumpahan yang ada bukanlah bagian dari mereka Dan tidak membelah hak-hak para buruh Oleh karena itu kebijakan menyangkut penetapan upah minimum provinsi Papua Barat Yang sudah ditetapkan perlu ditinjau kembali Karena tidaklah sesuai Kalau mereka sepakat dengan kenaikan yang hanya Rp65.400.000 Ya silakan buru-buru menanyakan ke mereka Kenapa sampai bisa seperti itu posisi mereka mendukung Apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah dengan APINDO Itu yang perlu saya pertegas Karena kalau kita wakil buru Duduk di Dewan Pengumpahan harusnya kita bela buru Kalau saya lihat ini tidak ada pembelahan ke buru Karena naiknya cuma itu Sementara itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong sendiri Mengakui peraturan penetapan upah minimum provinsi Papua Ditetapkan dari pemerintah provinsi Papua Barat Hanya saja mereka belum menerima dokumen resmi terkait aturan tersebut Karena jika sudah diserahkan pada setiap kabupaten kota Maka wajib untuk dijalankan sesuai aturan Jadi perusahaan yang nantinya juga pun Merekrut tenaga kerja Sudah harus dapat mensosialisasikan UMP ini kepada pihak karyawan Begitu perusahaan yang besar Sampai tingkat-tingkat toko-toko Yang pada prinsipnya bahwa kita tahu bahwa Toko-toko juga banyak Oto Gianto, Kumpas, Divisorong, Papua Barat